Jadi, dari mana kita mulai? Mari masukkan satu skup es krim ke dalam blender. Tambahkan coklat kiket favorit kamu. Hmm, enak! Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ayo tambahkan sedikit kecap asin. Atau banyak. Aduk. Baiklah. Tuang. Isi kondan taburi dengan biskuit kecil. Sangat indah. Es krim yang indah dan terlihat lezat. Taruh di tatakan gelas. Dan lanjutkan. Untuk kon kedua, aku akan menambahkan sesandok es krim. Dalam blender. Dan beberapa cabai yang merah merona. Dan tambahkan sedikit madu. Jangan lupa untuk menutup penutupnya dan nyalakan mesinnya. Selesai. Oh, baunya enak sekali. Tuang ke dalam mesin. Isi konnya dan tambahkan sedikit rasa yang menyeramkan. Selai mata jeruk. Sangat cocok dengan es krim kuningnya. Kami menaruh es krim menyeramkan pedas madu ini di atas dudukannya. Cicipilah. Wah, es krimmu sangat cantik. Jane, cobalah. Keliatannya bisa dimakan. Hmm, selai mata favoritku. Aku tersedak. Maaf. Mary, kamu sangat menarik. Mari kita coba es krim. Oh, panas sekali. Aku tidak bisa. Ini terlalu pedas. Aku baru saja melihat pekarangan rumah kita. Aku cukup. Aku tidak mau lagi. Mary, cicipilah. Aku ingin mencoba konku. Keliatannya aneh. Tapi ayo kita coba. Ih, ini sangat aneh. Tapi kamu bisa memakannya. Jadi, aku punya es krim lagi. Sekarang tambahkan satu sendok vanila dan nugget. Hmm, satu-satunya yang kurang di sini adalah Oreo. Aku harap para gadis menyukainya. Aku suka Oreo. Baiklah, ayo kita aduk. Keras sekali. Oke. Tuang isi kon. Dan taburi dengan kentang goreng yang asin. Dan selesai. Taruh di rak dan sajikan. Dan sekarang, aku ingin menambahkan satu skup es krim coklat. Es krim ini memiliki sedikit roti gulung yang besar dan lezat. Hmm, baru saja dibuat pagi ini. Dan terakhir, beberapa buah stroberi. Enak. Sekarang, bagaimana cara mencampurnya? Hmm, kelihatannya enak. Tinggal tuangkan ke dalam mesin. Kemudian isi konnya. Dan taburi dengan coklat chip. Lihatlah itu. Wow! Teman-teman, es krim ini terlihat tidak biasa. Tapi aku harap rasanya enak. Jen sudah menyukainya. Cobalah. Hmm, enak. Ini rasa coklat. Aku tidak tahu apa yang salah dengan itu. Tapi rasanya enak. Mary, lepaskan tanganmu dariku. Oke, milikku akan terasa seratus kali lebih enak. Apa itu? Kritik? Hmm, enak. Es krimnya aneh. Tapi tidak apa-apa. Apakah ada yang lain? Oke. La, 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 la. Aku sedang senang sekali. Jadi aku akan membuat es krim bola vanila dan acar. Buatanku sendiri. Acar sendiri? Buka? Aku harap ini cukup. Aku bahkan belum mencobanya sendiri. Hmm, lumayan. Tapi sedikit terlalu banyak garam. Oke, tidak apa-apa. Aduk. Kemudian tuangkan di dalam mesin. Taruh di dalam konnya. Dan taburi dengan bawang putih yang berbau busuk. Es krim ini akan mengusir vampir atau penularan penyakit. Dan selesai. Letakkan di atas tempatnya dan lanjutkan. Selanjutnya, aku butuh satu skop es krim vanila. Arahkan kesasaran. Tahun-tahun aku di tim basket SMA tidak sia-sia. Dan aku ingin menambahkan donat yang manis. Donatnya enak sekali. Kali celup, aduk. Kemudian tuangkan ke dalam mesin. Yes! Lalu taruh di atas konnya. Dan taburi dengan taburan warna-warni. Cobalah anak-anakku. Bolehkah aku? Bolehkah? Yeay, aku duluan. Ayo kita coba. Keliatannya enak. Bagaimana rasanya? Hmm, enak sekali. Apakah ada taburan di bibirku? Ini juga enak. Aku tidak bisa melihat wajah puas Mary lagi. Apa? Wih, itu bawang putih. Itu mengerikan. Bagaimana aku mau makannya? Aku tidak bisa. Itu menjijikan. Betapa beruntungnya Mary mendapatkan konnya. Mary, apakah kamu mencium bau nafasku? Bagaimana menurutmu? Tidak, bawang putih. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak suka bawang putih. Aku sudah dilengkapi dengan sendok es krim. Aku butuh sendok es krim dan keju yang bau. Gross! Ayo kita campur. Bagaimana hasilnya? Oh, baunya seperti tempat sampah. Tuang ke dalam mesinnya. Kemudian isi ke dalam konnya dan taburkan beberapa cacing yang lezat. Sepertinya mereka suka es krim. Ayo kita lanjutkan. Es krim sekitar sudah masuk. Selesai? Apa selanjutnya? Itu benar. Selai asam. Ayo kita coba. Oh, rasanya asam sekali. Aku rasa ini akan melengkapi rasa manis dari es krim yang sempurna. Aduh. Kemudian taruh dalam konnya dan taburi dengan situs tentu saja. Kamu tidak akan pernah bisa makan terlalu banyak. Atur dan selesai. Kalian belum pernah mencicip es krim ini sebelumnya. Mary, cepatlah mencoba. Aku ingin tahu apa reaksinya. Hmm, begitu manis dan lezat. Lihatlah lidahku. Aku akan makan setiap perlahan terakhir. Ini aku sekarang jeliranku. Uh, apa itu? Apakah dia ternyata ke tanah? Hmm, kenapa dia dipenuhi cacing? Aku tidak bisa. Mereka masih hidup. Aku bisa merasakan yang mereka bergerak di mulutku. Aku mua, aku tidak bisa. Aku akan memekannya. Aku sangat tidak enak. Mereka akan tinggal di perutku. Tidak. Dan aku ingin sekali bernyanyi dan menarik. Tapi aku harus membuat es krim untuk anak-anak perempuanku. Satu sanduk es krim dalam blender dan sedikit masak sudah cukup. Tambahkan porsi yang banyak. Dan aku tidak menyisakan sedikit kelontok mereka. Aduk. Dan selesai. Hmm, sangat segar. Tuangkan ke dalam mesin. Ah, tunggu. Mana taburannya? Ini tidak bagus. Mungkin kita bisa mendapatkan makanan anjing yang kita miliki, Leo. Kami bisa mengisi cone dan menaburkan buf-buf dengan makanan anjing. Cone yang bagus. Letakkan di atas tempatnya. Dan mari kita lanjutkan. Aku ingin membuat es krim coklat. Hmm, ini lezat. Aku bisa menggunakan lebih dari itu. Aku rasa coklatnya kurang. Sedikit sirup coklat akan lebih baik. Hmm, indah. Ini dia. Selesai. Aku akan memakannya sendiri. Tapi aku harus membuat es krim. Isi mesin. Kemudian taruh di atas cone-nya. Dan taburi dengan M&M. Wow. Wah, selesai. Mari kita lakukan. Dan kemenangan adalah punyaku. Aku milih cone ini. Hmm, ini terlihat aneh. Jane, kamu mau coba? Hmm, ini menjijikan. P.U. Haha. Mary, kamu bisa menggonggong. Seperti anjing. Tuh, aku pikir Mary jahat. Oops, Jane, itu dia. Silahkan. Coba klaksonmu. Aku sangat bersemangat untuk mencobanya. Karena aku yakin aku akan mendapatkan makanan yang lezat. Hmm, kamu lihat ini. Ini lezat. Es krim terenak yang pernah aku makan hari ini. Mary, jangan lihat aku seperti itu. Dan aku punya es krim lagi. Aku yang membuatnya istimewa. Kita tambahkan beberapa ikan yang bau. Brokoli ke dalamnya. Dan campurkan semuanya. Selesai. Tuang ke dalam mesin. Isi cone-nya dan taburi dengan taburan yang manis. Ayo kita lanjutkan. Dan cone ini akan disajikan dengan satu sendok es krim dan rumput laut. Oke. Ini jenius. Aku rasa sudah siap. Tuang ke dalam mesin. Taruh di dalam cone-nya dan taburi dengan parmen coklat. Hmm, kelihatannya lezat. Cepatlah mencobanya sebelum meleleh. Anak-anak, es krimnya terlihat lucu. Siapa yang mau mulai? Mary, ayo kamu mulai. Aku harap rasanya enak. Wow! Hmm, baunya tidak enak. Mari kita buang semua sisa dan coba es krimnya. Ayo kita rasanya tidak lebih enak dari baunya. Apa yang kamu tertawakan, Jane? Oh benar, pemain karet. Ayo kita rasakan rasa yang mengerikan itu. Oh, lihat gelembung yang aku buat. Itu meledak. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mary, kamu sangat lucu, Jane. Aku ingin tahu apa punyamu. Akami akan mencobanya sekarang. Tapi ini sangat melakuk. Kan, ini kelihatan enak. Favorit coklatku. Ini lezat. Apa yang ada dalam kanku? Apa itu? Oh, menjijikan. Satu sendok es krim terakhir. Tambahkan satu sendok es krim yang lezat. Dan lembut ke dalam blender. Dan sekarang, bawang. Aku ingin es krim bawang. Dan untuk kehidupan yang manis, sebotol Nutella juga. Baiklah, ini dia. Aku rasa sudah siap. Ah, baunya sangat menyedihkan. Tapi tuangkan ke dalam mesin. Taruh di dalam cornnya. Dan taburi dengan beruang bergetah. Selesai? Corn yang sepurna. Ayo lanjutkan. Selanjutnya, aku ingin membuatnya menjadi sorbet. Masukkan ke dalam blender. Yang mana harus aku tambahkan? Ini? Atau ini? Atau mungkin? Hmm, kamu. Tuangkan kolanya. Ini pasti enak. Nah, kamu bisa menambahkan sedikit kecap. Jujur saja, hanya sedikit. Nyalakan mesinnya. Aduk. Selanjutnya, tuangkan ke dalam mesin. Tuangkan ke dalam cornnya. Dan taburi dengan marshmallow. Tambahkan beberapa jari ayat. Dan cicipi. Anak-anak, es krim ini terlihat luar biasa. Cepatlah mencobanya. Aku ingin tahu pendapat kalian. Mary tunggu. Mary tunggu jenduluan. Wow, cantik sekali. Mereka adalah beruang bergetah. Hmm, baunya. Apakah itu es krim bawang? Ini sangat mengerikan. Marilah kita mulai dengan yang enak. Aku melihat begitu banyak bawang. Aku ingin menangis. Aku benci bawang. Siapa yang masukkan bawang ke dalam es krim? Menjijikan. Aku harap aku mendapatkan yang lebih enak. Apa itu? Jari seseorang. Apakah itu hambar juga? Aku harus mencicipinya dan mencari tahu. Ini sangat mengerikan. Bukankah es krim lebih baik. Terima kasih, Jen. Atas bantuan kamu. Akan mendapatkannya. Mary, ada sesuatu di bawah hidungmu. Oh, tidak. Ben, itu tidak lucu. Aku pikir ini sangat lucu. Oke, aku harus mencari-cari ponsel baru. Aku akan membuatnya sebaik mungkin. Oh, patah. Kita harus mencari yang lain. Ayam? Tidak. Kawas kaki bau. Hmm, menjijikan. Ada apa? Aku agak merasa buruk. Ups, maaf, Jen. Aku tidak bermaksud begitu. Mari kita mencari permen. Dan aku membutuhkan ini, koin. Sempurna. Itulah yang akan aku gunakan untuk menggores ponsel baru. Sedikit detail. Ya, dan itu saja. Aku pikir cukup. Terima kasih, koinnya Mary. Bagaimana punyamu? Punyaku. Aku akan mulai menggambar. Aku baru saja lupa apa yang harus aku gambar, ya. Oh, ini benar. Ini adalah telpon. Kita harus mencoba. Kita harus menuliskan jenis telponnya. Dan bagaimana menurutmu? Aku di sini. Apakah kamu lupakanku? Apa kamu melukis saat aku tidak sadarkan diri? Aku tidak punya waktu. Aku menggambar sepanjang malam. Oh, waktunya habis. Aku tidak lakukan apa-apa. Aku punya ide. Aku akan menukar gambar Ben dengan gambarku. Apa yang kamu dapatkan? Aku punya ini. Ben, bagaimana denganmu? Lihatlah punyaku. Oh, ini tidak buruk. Mary, apakah kamu mengambil gambarku? Aku memenangkan telponnya. Aku harus mengambil gambar dengan itu. Apa? Ini adalah mimpi buruk. Ini bukan kamera yang aku inginkan. Ini sangat jelek. Hadiah barunya adalah Barbie. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu cantik? Apa yang kamu lakukan, teman-teman? Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang pasti menarik minat semua orang. Ini adalah kue Barbie. Dan aku pikir akan menyenangkan. Kamu bisa mulai menggambar. Jadi, bagaimana cara kamu melukis dengan mesin permen? Mungkin kamu harus memakam permennya, kemudian mendapatkan inspirasi. Oh, ini permen karet. Aku bisa menggunakannya sebagai plastisin. Oh, ini sangat keren. Ini mungkin jadi lebih baik. Barbie, kamu sangat cantik. Aku akan membuat gambar yang sama bagusnya. Ini akan menjadi kepalanya. Oke, aku perlu permen karet lain. Hmm, yang merah akan menjadi gaun yang bagus. Hai, Mary. Bagaimana menurutmu? Aku melakukan yang terbaik. Oh, ini terlihat seperti monster. Oh, keren. Aku berhasil membuka mesinnya. Kamu harus mengguni permen karet sebanyak mungkin untuk membuat gambar biar lebih-lebih cepat. Jadi, permen karet sebanyak ini seharusnya cukup untuk seluruh gambar. Potongan ini kami gulung. Dan taruh di sini. Lalu... Dan taruh di sini. Dan... Seperti itu. Oh, kaca mataku di mana? Oh, menjijikan. Apakah itu kamu, Ben? Di mana kaca mataku? Oh, kaca mataku tertutup pemain karet. Ew. Uh, Jen. Singkirkan pemain karet itu dari wajahmu. Waktu telah berakhir. Apa yang telah kamu lakukan? Jen, tunjukkan hasil karyamu. Eee, inilah. Ini punya aku. Hih. Dan aku pikir tidak bagus. Siapa selanjutnya? Wow, Mary. Gambarmu sangat bagus. Kamu pantas mendapatkannya. Oh, oke. Ini tidak begitu oke. Tidak begitu baik. Dan... Pemenangnya adalah... Mary! Yeay! Aku yang terbaik dalam hal Barbie. Aku mencoba untuk menjadi seperti boneka. Dan mencoba sepotong kue ini. Hmm, sangat enak. Dan potongan terakhir. Hmm, teman-teman. Ini benar-benar lezat. Aku butuh sepotong lagi sekarang. Oh, ini sangat enak. Aku bisa memakannya dengan tanganku. Oh, ini lezat. Bolehkah kita mencicipinya? Baiklah, tapi tinggalkanlah aku sepotong. Ini sangat enak. Jadi, hadiah baru ini adalah... Peralatan Rias Wajah. Kalian akan menyukainya. Apakah ada hadiah untukku? Oke, baiklah. Aku mencoba untuk menggambarnya. Waktunya dimulai. Jadi, apakah kamu perlu menggambar dengan crayon? Itu sangat mudah. Jadi, kamu hanya perlu menggambar garis besar. Lalu beberapa detail di sini. Dan sebuah hati. Kamu bisa mewarnai-nya. Hmm, tidak buruk. Hmm, ini menjadi sangat bagus. Aku bahkan mulai suka menggambar. Oh, tidak ada yang bisa menggambar lebih baik dari aku. Aku akan menunjukkan kemampuanku. Apa? Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku adalah penggambar terbaik. Aku menemukan ide yang berlidian. Mengapa membuang waktu dengan crayon kalau aku bisa menggunakannya dengan lebih baik? Lihatlah. Sekarang, aku akan menutupinya dengan lembar kertas kedua. Dan menyetrikannya dengan serika panas untuk melelehkan crayonnya. Seperti ini. Lihatlah. Sangat gampang, bukan? Aku akan memirkan sesuatu. Ya, aku punya air mendidih dan crayon. Dan crayon. Aku akan mematahkan crayon ini dan melemparkannya ke dalam air panas. Agar bisa larut dan berubah warna. Aku bisa mewarnai lebih cepat dari Mary. Aku sangat suka hasilnya. Sangat gampang. Lihatlah ini. Oh, bau apa itu, Mary? Kamu tidak apa-apa? Oh, tidak. Aku terbakar. Aku melamun tentang riasan wajah dan melupakan semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Menjauhlah dari gambarku. Tidak. Cataku tumpah ke seluruh gambar. Ini hancur. Waktu sudah menunjukkan angka selesai. Waktunya telah berakhir. Mari kita lihat apa yang telah kamu gambar. Mary, apa yang kamu bawa? Hmm, ini abstrak tapi bukan itu. Bagaimana dengan kamu, Jane? Hmm, ya itu seperti coret-coretan. Mungkin Ben akan senang. Wah, itu sebuah mahakarya. Aku tidak percaya. Dan peralatan makeup ini untukmu, tampan. Ini hadiahmu. Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Hmm, ini sampah. Mary, apakah kamu mau makeup? Jane, apakah kamu ingin makeup? Kalian, aku pusing. Aku punya ide. Biar aku yang merias wajahmu sekaligus. Siap. Seperti ini, seperti itu. Di sana. Dan selesai. Bagaimana kamu? Aku mencoba. Ben, apa yang kamu lakukan? Ini mengerikan. Ah! Kamu miliki horror bagaimana mukaku? Oh, maaf. Jadi, jadi, anak-anakku, aku telah membawakan kalian sekor anak kucing sebagai hadiah. Aku bisa melihat dari wajah kalian bahwa kalian menghargai hadiahku. Jadi, ayo kita menggambar. Oh my. Mary, kamu sangat cantik hari ini. Oh, maksud aku, biasa saja. Seperti biasa ya. Melukis anak kucing dengan permen cair. Itu sangat mudah. Sekarang, mata, telinga, badan. Badan yang panjang. Tapi jangan lupa kakinya. Baiklah. Aku sudah selesai. Mengapa kamu tertawa? Itu karena kamu jelas melewatkan pelajaran di mana kita belajar cara menggambar anak kucing. Aku akan menunjukkannya untukmu. Ayo kita coba. Uh, asam. Aku ingin mencoba lagi. Hmm, enak. Kenapa tidak ada yang bilang kalau permen ini enak sekali? Itu karena dia perlu menggambar, bukan makan. Sekarang aku akan menunjukkan sebuah kelas master atau Mary tidak akan punya sesuatu untuk digambar. Ini adalah kucingku. Lihatlah, sangat cantik bukan? Baiklah, baiklah. Teman-teman, waktunya habis. Aku tidak sabar melihatnya. Mary, apakah kamu makan semuanya? Nah, kamu tidak menggambar. Jadi, waktunya pertunjukan. Apa yang Ben punya? Hmm, tidak banyak. Aku sadar Mary tak punya apa-apa. Tapi, apa yang bisa Jane lakukan? Ayolah. Oh, itu asli. Kucing yang bagus. Kalau begitu, kamu pantas mendapatkan hadiah. Yeay, aku menang. Anak kucing yang lucu. Aku akan menamai kamu Fluffy karena kamu lembut dan suka digendong. Kamu anak kucing yang menyenangkan. Jane, aku pikir anak kucing kamu yang menjadi milikku. Kemarilah. Dapatkan. Wow, itu coklat yang enak. Tapi meleleh. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Jangan tertawa dulu, Fobie. Aku akan punya ide keren. Aku melihat tutorial keren di TikTok untuk menunjukkan cara membuat desain coklat yang keren. Mari kita coba. Hmm, coklatnya enak sekali. Kita harus segera menggambar hati. Wow, lihat ini. Ini sangat bagus dan juga enak. Oh, oke sekarang kamu bisa membukanya. Tentu saja. Oh, aku punya coklat beku. Tapi ini lebih baik lagi. Aku akan mengeluarkan semua esnya dan mencobanya. Uh, baunya enak sekali. Aduh, sakit. Hei, ayolah. Ayo, pecahlah coklatnya. Jen ini sangat keras. Dia bahkan tidak bisa patah sama sekali. Oke, aku akan mencoba menjilatnya. Hmm, ini enak. Kamu aneh, Fobie. Mari kita lihat, aku akan menggambar coklat yang keren lainnya. Lihatlah kucing kecil yang lucu ini. Aku sangat menyukai coklat. Kita buka dalam tiga, dua, satu. Wow, itu mie. Aku punya yang beku. Ah, kenapa aneh sekali. Lihatlah ini sama sekali tidak menggugah selera. Hmm, dan aku punya mie yang hangat. Ayo kita coba. Aku suka sekali mie-nya. Mereka enak sekali. Oh, aku lupa kalau mie ini juga pedas. Pedas. Aduh, ini sangat pedas. Fobie, tolong aku. Itu benar. Aku bisa melelekan mie-ku dengan nafas panasmu. Uh, luar biasa. Ini yang kubutukan. Hmm, ini lezat. Terima kasih, Jen, untuk membantuku memanaskan mie-ku. Ups, maafkan. Itu enak sekali. Siapa yang akan buka duluan? Lihat di sana. Aku membuka duluan. Wow, aku suka pizza. Oh, ini keren. Oh, dan ini juga hangat. Kelihatannya sangat lezat dan aromanya luar biasa. Tuh. Wow, ini enak sekali. Dan kejunya pun meleleh. Boleh aku coba? Tidak, kamu punya, punyamu. Baiklah, kita lihat. Oke, aku juga punya pizza, tapi yang beku. Bagaimana aku makannya? Iyuh, aku benar-benar mau makan pizza yang lezat dan aku punya sebatu. Ini sangat keras. Biar aku pikirkan dulu. Oh, benar. Sini aku bantu. Masukkan pizza ke dalam mulutmu dan aku akan membantu menjepitnya. Hore, itu berhasil. Bagaimana menurutmu? Dan ini enak. Ups, kamu sepertinya kehilangan gigi, Jen. Apa? Tidak mungkin. Oh, menyebalkan. Mungkin kamu mau mencoba pizzaku? Silahkan. Oke, terima kasih. Apa yang ada di bawah sini? Oh, ayolah. Oh, sweet. Baik. Dan aku menang. Yes. Apa ini? Oh, ini aneh. Oke, mungkin aku harus mencampurnya. Baiklah, kamu boleh membukanya. Wow. Lihat ini. Cupa-cup. Ini sangat besar. Dan juga enak. Dan ini juga sangat dingin. Lidahku. Ini tidak begitu buruk. Tapi aku tahu apa yang harus aku buat. Baiklah, lihat. Ayo kita prank, Jen. Oh, Jen. Tolong aku. Lidahku terjebak, Jen. Tolong. Apa? Tidak mungkin. Aku akan menariknya. Apa? Itu adalah lidah palsu. Tidak lucu. Oke, aku akan mencoba. Cupa-cupu. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Lihatlah balon permainan ini. Hmm, ini kerenc dan enak. Boleh aku coba? Tidak. Setelah prankmu. Ayo kita bermain, sweet. Gunting batu kertas. Aku yang menang. Dan aku punya yang pertama. Oke, jangan buka. Aku yang pertama. Oh, McNuggets. Wow, ini benar-benar enak. Tapi panas, panas, panas. Oke, aku akan bisa mencobanya. Hmm, ini enak sekali. Bagus sekali. Jen, jangan lihat nuggetku. Lihatlah punyamu. Aku sudah menyadari bahwa aku memiliki nugget yang betul. Apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Mereka keras dan dingin. Sakit sekali digigit. Ayolah. Ini benar-benar tidak bisa. Oh, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku bisa melakukan ini. Terima kasih, Foby. Dia bisa membantuku. Kita berikan sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, tidak. Aduh, lama banget. Oh, yay. Ini sudah selesai. Lihatlah. Aku punya chicken nugget yang hangat. Hmm, enak sekali. Bagus. Boleh aku duluan? Oke. Yay. Terima kasih. Aku punya waffle. Oh, dan mereka beku. Kita harus membuang ini. Ah, barilah kita coba. Berhenti ketertawa. Lihat punyamu. Wow. Aku punya waffle panas yang lezat. Ini sangat keren. Aku akan mencoba sekarang. Oh, ini panas-panas. Aku lupa bahwa mereka panas dan tidak selalu enak. Terima kasih, Jane. Kamu baik sekali. Oke, saatnya untuk mencoba. Hmm, enak sekali. Dan crunch. Apa yang kau lakukan, Jane? Ayolah. Aku harus macahkan waffle ini. Akhirnya berhasil. Dan sekarang kita coba. Tetap saja tidak bisa digigit. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Oh, aku tahu. Kau bisa mendapatkan yang lain. Tidak, aku tidak marah denganmu. Oh, benar? Oke. Mari kita makan.